Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya bersama aku, Mi Diana Oke guys, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan juga semangat terus menjalani kehidupan kalian So, di video kali ini aku akan membagikan 2 informasi pendek seputar dunia hiburan Cina Yang terkait dengan yang pertama adalah mengenai lip sync yang udah dilarang di Cina Yang kedua adalah mengenai CP baru antara Dilreba dan juga Gong Jun Nah, seperti apakah informasi selengkapnya dari hal ini? Stay tune terus di video aku, jangan lupa dulu kalian buat subscribe Bagi yang belum subscribe, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku So, mari kita mulai informasinya So, here we go, mari kita mulai Yang pertama adalah mengenai lip sync Jadi guys, semakin hari itu semakin ketat banget peraturan di Cina Ada aja yang nambah gitu loh peraturannya Yang kali ini itu adalah mengenai lip sync Dimana pada tanggal 18 September kemarin Kementerian Kebudayaan dan juga Paripsata Tiongkok itu memberikan secara resmi pengumuman mereka Terkait dengan narangan lip sync bagi para aktor khususnya bagi para penyanyi guys Hal ini terkait dengan penilaian mereka mengenai lip sync Dimana mereka menganggap bahwa lip sync itu adalah sebuah hiburan yang menipu para rakyat di Tiongkok guys Bahkan untuk para agensinya yang masih ngeyel ataupun sengaja menampilkan para aktor ataupun penyanyi di atas panggung dan lip sync Itu agensinya bakal diboykot dari dunia hiburan di Cina Dan untuk penyanyinya itu akan tidak diperbolehkan untuk tampil di atas panggung ataupun bernyanyi di acara-acara musik Wow, gila, benar-benar tegas banget ya pemerintah disana Kayak langsung buat peraturan tuh benar-benar tegas banget gitu loh guys Langsung happy, seduk gitu Nah yang aku suka dari mereka atau peraturan di Cina itu kayak gitu Mereka tuh benar-benar tegas dan juga disiplin dalam menerapkan peraturan baru yang mereka buat gitu loh Nggak main-main langsung tegas kayak gitu harus dipatuhi kalau nggak langsung dihukum Wow, salut sih aku sama mereka Dan hukuman lain yang diterima oleh pihak agensi yang membandel itu adalah Mereka akan diumumkan kepada para masyarakat di Tiongkok Kayak semacam ini loh agensi yang membandel gitu yang melanggar peraturan di Cina Jadi jangan dikasih panggung ataupun jangan dikasih harapan tampil untuk depannya Kayak gitu guys, benar-benar dikasih hukuman sanksi sosial oleh pemerintah di Cina Wow, seketat itu Peraturan baru di Cina ini juga terdengar sampai ke telinga para netizen di Korea Selatan guys Mereka tuh sangat mendukung peraturan ini, bahkan mereka berharap untuk hidupannya Pemerintah Korea Selatan tuh dapat menerapkan hal yang sama Kepada para pelaku hiburan Yang khususnya itu di dunia musik Baik penyanyi maupun idol Agar mereka tuh bisa membedakan Mana idol yang emang bisa nyanyi sambil ngedance, mana yang enggak Dan juga untuk para penyanyi tuh bakal kelihatan Mana yang nyanyi yang mengaku penyanyi bahwa dia gak bisa menyanyi guys Kayak gitu So why do you think about this? Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang lip sync ini Terus bagaimana kalau misalnya hal itu diterapkan di seluruh dunia Jadi gak boleh ada lip sync-lip sync di acara-acara musik maupun saat mereka tuh bernyanyi Next, kita lanjut ke informasi yang kedua Dan next, informasi kedua datang dari Direba dan juga Gong Jun Yang baru-baru ini tuh menjadi topik panas pencarian di Webu Mengenai foto-foto yang tersebar saat mereka tuh syuting drama terbaru Berjudul The Legend of Unle Nah, di foto yang tersebar itu, kemistri keduanya tuh sangat-sangat bagus Gak di mata para netizen Akhirnya mereka menciptakan CP-CP baru yang mendukung mereka untuk bersama Nah, foto-foto itu tuh diambil oleh para routers Jadi kayak semacam apa ya, fansite gitu kalau di Korea Jadi pihak-pihak yang mendukung mereka lalu memfoto Kayak mengabadikan foto-foto mereka gitu Dan membocorkan foto-foto itu kepada para netizen Kayak gitu guys Nah, foto-foto itu tuh mendapatkan respon yang berbeda Ada yang mendukung mereka menjadi CP baru Ada yang tidak menyetujui Bahkan kemarin tuh sempat ada fanware antara fansnya Gong Jun sama fansnya Dilreba Fansnya Gong Jun itu berpikir bahwa foto-foto itu tuh dibeli oleh Dilreba sendiri Untuk mendongkrak popularitasnya Sedangkan fansnya Dilreba itu berpikir bahwa foto-foto itu tuh Kemungkinan dibeli oleh seseorang dengan maksud tertentu Nah, karena hal ini pihaknya Gong Jun sama Dilreba tuh sampai berinisiatif Untuk mengurangi kecurigaan para netizen di lokasi syuting Mereka tuh menjaga jarak dikit gitu loh guys di lokasi syuting Dan terus hal ini tuh digunakan mereka agar tidak ada fanware gede yang akan terjadi ke depannya Dan juga menghindari adanya ketidak kondusi fan syuting mereka untuk drama baru mereka itu Di China sendiri ketika ada CP baru terbentuk Itu tandanya Chinat itu menyukai pasangan itu Ataupun Chinat itu menganggap bahwa chemistry mereka itu bagus dan juga cocok gitu loh guys Sebagai sebuah pasangan Nah, tapi juga ada beberapa fans tuh yang gak setuju sama CP-CP baru itu Sehingga menyebabkan pertakean-pertakean kecil gitu lah di social media Nah, hal itulah yang ditakutkan oleh para artis sekarang Menilik kemarin banyak sekali peraturan baru di China yang sangat-sangat ketat tentang per-fandoman Jadi para artis sekarang tuh bener-bener berhati-hati banget dalam mengurus fans mereka Takut terjadi fanware gede lalu banyak di boycott ataupun disuspend oleh pihaknya Weibo Makanya para artis tuh bener-bener menghindari adanya fanware antara beberapa fandom ataupun fans mereka guys So, gimana pendapat kalian tentang hal ini? Comment di bawah Nah guys, itu dia tadi adalah 2 informasi dari dunia China yang bisa aku sampaikan kalian Sampai disini video aku Jangan lupa buat like, komen, sama subscribe Jangan lupa juga buat selalu jaga kesehatan Stay safe, stay healthy, and stay positive See you on the next video Bye-bye Bye-bye